Intro Mulai sekarang, sampai nanti selesai, bahkan kalau bisa sampai nanti Anda pulang, sampai di kehidupan sehari-hari, sampai besok, sampai lusa dan seterusnya, Anda seringlah bertanya pada diri Anda masing-masing, saat ini saya sedang apa? Kuncinya kesadaran setiap saat adalah sadar, saat ini saya sedang apa? Karena ketika kita nanti meditasi duduk bersama, atau mungkin nanti ada juga sebagian kita akan meditasi berjalan, itu hanya latihan. Meditasi yang sesungguhnya bukan saat duduk bersama-sama ini. Meditasi yang sesungguhnya bukan saat nanti kita diberi kesempatan meditasi berjalan. Tapi meditasi yang sesungguhnya adalah di kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau nanti dikatakan meditasi yang sesungguhnya, ya ketika ada toilet break. Bukan merusak toilet maksud saya, tapi adalah misalnya pada saat kita istirahat pergi ke toilet. Ya, kemudian ketika Anda istirahat makan siang. Itu justru meditasi yang sesungguhnya. Sehingga kalau nanti Anda waktu ke toilet, misalnya Anda bisa tahu, oh waktu saya melangkah, ini saya sadar sedang melangkah. Kemudian ketika Anda makan siang, Anda sadar sedang makan siang. Sehingga waktu makan siang Anda betul-betul rasakan, selesai makan siang juga Anda langsung ingat, sadar, belum bayar. Sehingga sadar, wah ini saya harus membayar. Ini sesungguhnya adalah latihan kesadaran. Kemudian Anda sadar, wah sekarang sudah waktunya masuk. Kemudian Anda sadar masuk. Dan ketika nanti masuk menunggu kegiatan, bukan kesempatan untuk ngobrol. Tapi Anda mulai melihat pada batin Anda masing-masing, saya sadar sedang duduk. Saya sadar sedang menunggu. Sehingga ketika teman Anda mengajak ngomong, Anda juga berbicara dengan kesadaran. Cuma saya menyarankan pada hari ini, kurangi pembicaraan. Sehingga betul-betul kesadaran itu bisa lebih Anda tingkatkan. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa sadar? Manusia ini terdiri dari enam indria. Kalau kita di sekolah, kita mengenal adanya lima indria. Ada penglihatan, penjiuman, perasaan, pendengaran. Ya, kemudian apa lagi? Penglihatan, penjiuman, pendengaran, pengecapan, dan perasaan kulit. Itu lima yang kita biasa kenal. Kemudian kalau di dalam dharma, kita mengenal yang keenam. Yaitu pikiran. Kesadaran ini adalah selalu menyadari apa saja yang masuk, obyek-obyek indria yang masuk, melalui enam indria kita. Sehingga apa yang kita lihat, kita sadari. Apa yang kita dengar, kita sadari. Apa yang kita bau, sadar. Apa yang kita rasakan dalam mulut, kita kecap dalam mulut, kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan di dalam melalui kulit kita, kita juga rasakan. Dan yang kita pikirkan, juga kita rasakan. Kesadaran melalui enam indria inilah yang sesungguhnya kita mau kembangkan, yang sesungguhnya mau kita latih pada hari ini, pada hari-hari berikutnya, pada setiap saat. Kesadaran melalui enam indria. Jadi Anda yang pelupa, Anda yang sulit tidur, Anda yang sulit fokus, Anda yang sulit menghafalkan sesuatu, Anda yang kampang gelisah, Anda yang terlalu sering terbawa perasaan, kembangkan kesadaran setiap saat. Manfaatnya Anda bisa rasakan. Termasuk Anda yang sering sakit, Anda akan lebih sehat dengan selalu mengembangkan kesadaran. Sekarang kita akan gunakan latihan meditasi sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran. Latihan meditasi ini Anda lakukan, usahakan dilakukan satu hari dua kali. Pagi bangun tidur, malam menjelang tidur. Tidak perlu pada jam khusus, karena kalau pakai jam khusus, kadang-kadang Anda catwal tiap hari itu bisa berubah. Kadang Anda mau keluar kota, bangunnya lebih awal. Kadang malam pulangnya dari kegiatan yang lain-lain, jadi tidurnya terlalu malam. Sehingga saya menyarankan, pokoknya bangun jam berapa saja, gunakan kesempatan untuk berlatih meditasi. Tidur mau jam berapa saja, gunakan kesempatan meditasi sebentar. Meditasi idealnya minimal 15 menit, ideal 30 menit, tapi mau lebih sampai satu jam juga boleh. Sehingga gunakan 15 menit atau 30 menit pagi bangun tidur, gunakan 15 menit sampai 30 menit, malam menjelang tidur untuk bermeditasi. Ya, ini adalah latihan mengembangkan kesadaran. Nah, bagaimana sekarang bermeditasi? Meditasi bisa dilakukan dalam banyak posisi. Ada dikenal dengan posisi meditasi duduk, meditasi berdiri, meditasi berjalan, dan meditasi berbaring. Sebetulnya empat posisi ini adalah posisi kita sepanjang hari. Karena kalau kita tidak duduk, ya mesti berdiri. Kalau tidak berdiri, ya berjalan. Kalau tidak berjalan, buatan musim dan mengembangkan kesadaran, dan menarik untuk mengembangkan kesadaran. Suasara mengembangkan kesadaran. Terima kasih telah menonton